Selain temen-temennya Tupac yang gak mau ngasih statement ke polisi perihal kasus ini Ternyata Tupac sendiri pun gak mau buka mulut cuy atas kasus ini Tupac malah bales pertanyaan itu ya dengan kata kasar Dia bilang Fuck you Oke welcome to JM Scope Temen-temen apa kabar semuanya Semoga baik-baik aja ya Eh by the way lo tau gak sih kejadian si Will Smith ngegampar Chris Rock Waktu di event Academy Awards yang ke-94 Nah hal itu terjadi karena Chris Rock itu bikin becandaan tentang si Jedha Pinkett Istrinya Will Smith Nah Jedha Pinkett ini kan kepalanya lagi botak ya Karena emang kondisi kesehatan nih Terus kemudian si Chris Rock itu ngebecandain dia cuy Jadi dia ini ngait-ngaitin kepala botaknya si Jedha dengan film yang berjudul G.I.J.N. Yang dimana tokoh utamanya juga kepalanya botak Nah kejadian itulah yang akhirnya bikin media dan juga orang-orang berspekulasi Bahwa itulah alasan kenapa si Will Smith ngegampar si Chris Rock Ya pada intinya sih si Will Smith gak terima ya Kalau Chris Rock itu ngejadiin istrinya bahan becandaan Namun demikian Janjir ya gue kayak news anchor gue ya Ternyata banyak juga orang yang bilang Kalau ngapain sih si Will Smith ngebelah-belahin si Jedha Pinkett Padahal Jedha Pinkett ini terkenal Dia ini suka selingkuh dan suka bikin cemburu si Will Smith cuy Tapi pada episode kali ini gue gak akan ngebahas tentang kontroversi itu Ya karena hal itu adanya di ruang lingkup industri film ya Pada episode kali ini gue mau ngebahas seseorang yang pernah jadi masa lalunya Atau seseorang yang pernah berada di masa lalunya si Jedha Pinkett Ya itu adalah seorang rapper yang bernama Tupac Saku Jadi Tupac Saku ini adalah seorang rapper Ya dari kubu East Coast Yang mati karena ditembak oleh orang tak dikenal Pada tanggal 7 September 1996 Untuk tau kejadian lebih detailnya tentang penembakan itu Gue host JM Scott Akan membahas tentang kronologi kejadian itu Gimana ceritanya Tupac Saku bisa ditembak Nah sebelum masuk ke cerita Bagaimana akhirnya si Tupac Atau Tupac itu bisa ditembak Gue mau menerangkan terlebih dahulu Kenapa hal itu bisa terjadi Tapi sebelumnya di awal kan tadi gue bilang ya Kalau Tupac Saku ini Atau Tupac Saku ini Adalah seorang rapper yang berada di kubu East Coast Sebenernya ada dua kubu yang berkembang ya di dunia rap Amerika ya Dan dua kubu ini gak pernah akur banget Kubu itu adalah kubu rapper West Coast Dan juga kubu rapper East Coast Orang-orang dari kedua kubu ini sebetulnya isinya sebagian besar adalah para rapper Dan perjalanan karirnya mereka ini ternyata bukan hanya sekedar adu karya cuy Ya terburungnya adalah mereka bahkan suka banget ngilang-ngilangin nyawa saingan mereka Kokil ya Perseturuan kedua kubu ini sempat rame di tahun 1990an Buat lebih gampang ya Kita bisa bilang bahwa Satu, kubu East Coast ini berbasis di New York Sedangkan kubu West Coast itu berbasis di Los Angeles Jadi di kubu East Coast ini ada Public Enemy Ada 50 Cent Ada Mos Def Ada Big Pun Dan masih banyak lagi Kemudian di kubu West Coast ada Dr. Dre Ada Exhibit Snoop Dog Dan juga masih banyak lagi Kemudian perseturuan dari kedua kubu ini Puncaknya itu ada pada saat momen penembakan Tupac Shakur Yang mengakibatkan hilangnya nyawa sang rapper legenda ini Kok bisa sih gak akur begitu? Jadi gini Budaya hip hop modern atau rap Itu sebetulnya sudah terkenal secara luas Berasal dari East Coast Atau dari New York City Nah karena hal ini Itu akhirnya bikin rapper-raper dari New York Atau East Coast ini Jumawa cuy Alias Besar Kepala Kemudian mereka menganggap bahwa rapper-raper lain Yang bukan berasal dari New York City AKA adalah West Coast Rappers Itu sebagai rapper culun lah Kurang lebih gitu ya Dan ternyata di akhir tahun 1980-an Hip hop di daerah West Coast Malah berkembang cuy Lewat karya-karya mereka Waktu itu bandnya adalah NWA California Jadi kan kesel ya Kenapa rapper atau hip hop Yang lebih berkembang itu adalah rapper-raper yang berasal dari LA Bukannya malahan dari New York City Dimana para rapper dari East Coast ini Merasa kayak Anjing ya Kok malah dia yang berkembang dibandingkan gue Terus karena kesel Geng East Coast itu ngerilis album Penicillin On Wax Lewat rapper mereka yang bernama Bronx Team Dog Di album itu East Coast ngeledekin West Coast Yang fokusnya diarahin ke anggota NW E Termasuk Dr. Dre Dengan judul Fuck Come To Pokoknya dua kubu rapper ini Selama bertahun-tahun Saling ledek-ledekan lah cuy Bahasa rappernya apa Ngedish ya Nah gak cuma ledek-ledekan lewat lirik Atau lagu cuy Mereka juga Kerap kali berantem Men Kalo ketemu Disitulah awal perseturuan Dari kedua kubu ini Ya sebetulnya kayaknya masih banyak juga ya Alasan-alasan lain Tapi fokusnya disini yang akan gue bahas adalah Tentang itu Oke sekarang kita masuk ke kasus penembakan Tupac ya Gimana sih awal penembakan itu? Di satu malam Tupac itu datang ke sebuah acara Untuk menonton Pertandingan tinju Waktu itu yang lagi tanding adalah Bruce Seldon Versus Mike Tyson Kalo gak salah ya Pada waktu itu Tupac gak nonton sendirian cuy Dia nonton sama pemimpin di daerah situ Yang bernama Marion Knight Terus Pas Tupac ninggalin pertandingan tinju Salah seorang temennya Yang bernama Trevenland Ngeliat orang yang bernama Orlando Anderson Nah si Orlando ini adalah Salah satu anggota dari Gang Southside Crips Kalo gak salah Nah si Tupac sama Treven ini Ngeliat si Anderson Atau Orlando Anderson Itu di lobby cuy By the way Southside Crips ini adalah Panggilan lain dari West Coast ya Di awal tahun itu Tepatnya di tahun 1996 Si Orlando ini Beserta grombolan Dari Southside Crips Pernah ngerampok Tokonya si Treven Karena Tupac tau Kejadian itu Ya do ini gak buang waktu men Pas ngeliat si Orlando Bang Langsung lah Terjadi sebuah Pertikaian Perkelahian Pukul-pukulan Tupac mukulin Orlando Sampai dia jatuh Tersungkur di lantai Dan gak cuma itu ya Gak cuma si Tupac Si Tupac doang yang mukulin ya Temen-temennya Tupac Pas ngeliat kejadian ini tuh Langsung wah anjing Si Orlando Ayo kita gebugin Ya kurang lebih gitu ya Ilustrasinya Dan perkelahian itu Ternyata terekam Oleh kamera CCTV Yang berada di gedung NGM Grand Gak lama karena emang Udah rusuh banget ya Lu bisa tonton Video rekaman CCTV-nya Di Youtube banyak Setelah rusuh banget Akhirnya pihak keamanan hotel tuh Misalnya Udah 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 Cabut 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 Yang rusuh pada cabut deh Jadi kurang lebih ini tuh Modelnya kayak Tauran antar dua kubu lah Dan ternyata Pemukulan yang terjadi Pada malam itu Gak cuma sampe disitu aja cuy Setelah kejadian itu tuh Akhirnya si Orlando Ngincer Tupac nih Buat balas dendam Dan mungkin Ya Orlando tuh Nelpon Temen-temennya yang lain Atau bahkan Rapper-rapper dari West Coast Untuk nyerang Tupac Dan juga rapper Dari East Coast lainnya Langsung ada tembak-tembakan gak? Belom Setelah kejadian itu Tupac pulang Ke hotelnya Di Luxor Las Vegas Disana dia ceritain Semua kejadian itu Ke pacarnya Tidak ada Jones Nah malam itu juga Setelah ya dia cerita-cerita Curhat-curhat Bareng pacarnya ya Tupac keluar lagi cuy Dari hotelnya Ya dia ini punya agenda Jalan Bareng sama si Marion Ke klub yang namanya Kalau gak salah 662 Atau let's say 662 Terus kapan Kejadian penembakan itu? Beberapa jam setelah Kejadian pemukulan Dan juga Setelah dia pulang Ke hotelnya Kemudian jalan Bareng si Marion Yang menuju Klub 662 tadi Ya ini masih Kondisinya Sorry Ini situasinya Si Siapa ya itu Pac Shaker Berada di dalam mobil Bareng si Marion Dia ini Masih berada di Jalanan Las Vegas Boulevard Gak lama Ada mobil polisi Ngeberhentiin Mobilnya si Tupac Shakur Karena Di mobil Tupac Shakur Ini bising banget Dia dianggap Ngetel musik tuh Volumenya terlalu kenceng Sebetulnya momen itu Gak berarti apa-apa sih Karena setelah Diberhentiin Kemudian ngecilin Volumenya Tupac cabut lagi Abis disuruh pergi Sama polisi Tupac dan Marion Lanjut jalan Pake mobilnya Kemudian Berhenti lagi Di sebuah lampu merah Yang berada di Perempatan East Flamingo Road Tepatnya Di depan Hotel Maxim Di momen itu Ada sebuah mobil Di sisi kiri mereka Yang berisi Dua orang cewek Nah kemudian Di momen itu juga Tupac tuh sempet Ngobrol ya Sama cewek-cewek Yang ada di dalam mobil itu Mungkin Kayaknya kurang lebih Ngajakin mereka Eh ayo dong Ikut gue yuk Hangout nih Ke Double Six to Club Terus gak lama Tiba-tiba Sebuah mobil Kayak dilah Berhenti Di sebelah kanan Mobil Tupac Shakur Gak ada yang aneh Sampai pada akhirnya Mobil Cadillac Yang berada di sisi kanan itu Nurunin jendela belakangnya Dan kemudian Di momen itu Orang yang duduk Di belakang Mobil Cadillac itu Langsung menembakkan Empat Peluru Ke mobilnya Tupac Shakur Alhasil Dua peluru Kena dada Ya Sampai Nembus paru-parunya Si Tupac Shakur Satu di tangan Dan juga Satu Di pahanya Tupac Jadi Emang Si penembak ini Udah ngerahinnya Khusus Ya Kayak Damn Mampus nih Tupac Kayak gitu lah Abis penembakannya itu gimana Walaupun Marion juga terluka Terus Ban mobilnya juga kempes Marion berusaha kabur Dengan mobilnya itu Yang kondisinya seadadanya Ban kempes Terus juga Udah luka Ya kan Dia juga Kabur dengan tujuan Ah gue harus ngamanin si Tupac nih Kemudian dia nemuin Sebuah jalan yang dianggap aman Dan sampai disitu Akhirnya polisi nyamperin Dan mereka langsung menghubungi Tim medis lewat radio Tupac dan Marion langsung Dibawa tim medis Menuju ke University Medical Center Of Southern Nevada Dan sesampainya disana Ada seorang sutradar video musik Dari Death Row Records Yang bernama Gobi Gobi Rahimi Dateng buat Ngunjungin si Tupac Ya Dan di momen itu Dia inget Bahwa sebelum terjadi penembakan Dia ini mendapatkan Telepon ketika dia masih Berada di kantor Bahwa seseorang Akan membunuh Tupac Nah karena ada Telepon yang isinya adalah Ancaman Akhirnya ketika itu Gobi langsung Menghubungi polisi setempat Tapi sayangnya Jawaban polisi setempat Kayaknya kurang memuaskan ya Mereka cuma bilang Aduh kita lagi Kekurangan personil nih bro Disini bro Tapi anyway Kondisi Tupac pada saat itu Sudah sekarat ya Tupac sampai ditempatin Ke sebuah Mesin life support Dimana pada akhirnya Sebetulnya sama aja Tupac langsung koma Namun begitu Ternyata Temen-temennya Tupac Tupac Shakur ini Gak ada yang berani Ngasih statement ke polisi Yang tujuannya adalah Untuk penyelidikan Kasus itu men Waktu itu kondisinya Ngeri banget Walaupun Tupac udah ada Di rumah sakit Gobi dan kelompok Yang ngedukung Tupac Tetep stay di RS Ya karena mereka ini Khawatir Nantinya akan ada Ulah lagi lah Dari si Yang mau ngebunuh Si Tupac cuy Kayak Aduh jangan-jangan Ntar si Tupac dibantai nih Di rumah sakit Terus Kapan Tupac mengembuskan Nafas terakhirnya Sore Di hari Jumat Pada tanggal 13 September 1996 Tupac meninggal Karena gagal nafas Yang menyebabkan Serangan jantung Setelah paru-parunya Diangkat Walaupun dokter Udah berusaha Banget nyelamatin Nyawanya Tupac Tapi ternyata Nampaknya Pendarahan itu Sudah terjadi Begitu hebatnya Yang mengakibatkan Tupac Tidak bisa selamat Tapi ada kejadian aneh ya Selain temen-temennya Tupac Yang gak mau Ngasih statement Ke polisi Perihal kasus ini Ternyata Tupac Tupac sendiri pun Gak mau buka mulut cuy Atas kasus ini Ini bertahun-tahun kemudian ya Setelah kematiannya Tupac ya Di tahun 2014 Seorang polisi Ngungkapin Bahwa sebelum Tupac mati Si polisi ini Sempet nanya Ke Tupac Kira-kira Kira-kira Siapa sih Orang yang lo curigain Atas kasus ini Tupac malah tutup mulut Dan dia tetap Gak mau ngasih tau Siapa penembak itu Dan lagi pertanyaan lanjutan Dari si polisi Ke si Tupac Bro Lo ngeliat sosoknya gak? Tupac malah bales Pertanyaan itu Ya Dengan kata kasar Dia bilang Fuck you Tapi itu kata polisi ya Padahal kata temennya Tupac itu Enggak kok Dia gak bilang fuck you Terus kasus penembakannya Kok ungkap gak bro? Kevin Manning Satu tahun setelah penembakan Sersan Kevin Manning Ya Dia adalah polisi Yang memimpin penyelidikan itu Dia bilang Ke reporter investigasi Dari Las Vegas Sun Yang bernama Kathy Scott Jadi dia bilang gini deh Pembunuhan Tupac Shakur Mungkin gak akan Pernah bisa dipecahkan Alasannya adalah Karena kasus ini Sudah terlalu telat Untuk diselidiki Dan hal itu juga dikarenakan Karena gak ada Saksi hidup Yang mau buka mulut Cuy Kalau dari pihak Tupac-nya sih Mereka bilang ya Kalau sebetulnya Polisi itu tau Siapa pelaku penembakan itu Mereka bakal bilang gini Ini Amerika This is America Ya Osama Bin Laden aja Ketangkep Apalagi yang cuma Pembunuh Tupac Ya Kurang lebih Analoginya seperti itu Dan di tahun 2022 Los Angeles Times Menerbitkan Sebuah cerita Dalam dua bagian Yang ditulis oleh Chuck Phillips Dengan judul Who killed Tupac Shakur Dimana cerita ini Berdasarkan Observasi selama Satu tahun Dalam tulisannya itu Chuck bilang bahwa Penembakan Tupac Shakur ini Dilakukan oleh Gang Campton Yang berasal dari South Side Crips Atau East Coast Alasan penembakan itu jelas Karena mereka ingin balas dendam Atas kejadian pemukulan Yang terjadi di gedung MGM Grand Tapi ada gak sih Gang East Coast Yang dipanggil oleh polisi? Ada Siapakah dia? Ya udah jelas Orang yang digubungin sama si Tupac Ya Yaitu si Orlando Anderson Tapi katanya sih Polisi Manggil dia cuman sekali Dimana si Orlando ini Ditanyanya Kayaknya cuman Formalitas aja Yang gak lama Sebentar Udah dicabut Orlandonya bebas gitu aja Ya bebas Karena emang gak ada saksi Yang mau Buka mulut Atas kasus ini Tapi pada akhirnya Orlando juga mati Tepat dua tahun setelah Penembakannya Tupac Shakur Tapi gue gak tau Katanya sih Bukan geng Tupac Yang melakukan ya Karena kan secara Si Orlando ini adalah gangster Dan katanya Orlando ini mati Dibunuh oleh Gangster lain Kompetitornya dia Di artikel kedua yang ditulis Chak Chak bilang Bahwa penyelidikan Pembunuhan Tupac Yang dilakukan oleh Kepolisian setempat Itu salah banget Di artikel itu Ditulis bahwa Polisi Sudah salah langkah Karena pertama Polisi menganggap Enteng perkelahian Yang terjadi Di gedung MGM Grand Terus yang kedua Polisi gagal Menindaklanjuti Anggota rombongan Tupac Yang ikut ngeliat penembakan itu Dan pada akhirnya Ada saksi hidup juga Yang ditembak mati Yang ketiga Polisi gagal Musuh tuntas Petunjuk yang diberikan Oleh Saksi Yang bilang Atau yang melihat Si penembak Yang berada di mobil Kayak dilaput Anyway Toko sentral dari East Coast Yang bernama The Notorious Big Yang sebenernya adalah Musuh dari West Coast Dia bilang bahwa Dia sedih banget Atas kematian Yang menimpa Tupac Gue gak tau lah ya Ini intrik-intrik Dalamannya kayak gimana Tapi baik itu Notorious Big Ataupun Tupac Shackler Keduanya ini adalah Musisi Atau rapper Yang menurut gue Keren banget Secara karya Secara skill Secara perjalanan karir Dimana keduanya ini Pada awalnya Mereka itu berteman cuy Tapi sayangnya ya Perang antara dua kubu West Coast dan East Coast Ini bikin malah Kayaknya persaingan Musik rap disana Atau kehidupan hip hop disana Itu jadi serem banget ya Alright itu dia episode Kali ini Yang gue bahas adalah Tentang kasus penembakan Tupac Shackler Yang sebetulnya juga Masih menjadi mister ya Gue gak tau Kalau Menurut lo gimana ya Siapa tau lo punya Atau Tau sebetulnya Kasus ini tuh Siapa sih Dalang dibalik ini Coba komen di bawah Atau mungkin Kalau lo takut Untuk menyajikan fakta-fakta Lo bisa DM kita di Instagram ya Di At Jalur Underscore Music Tapi sebelum gue tutup episode kali ini Please like Subscribe Comment And share To your family To your friends To your Lovely girlfriend To your lovely boyfriend Atau Whatever Ya yang penting sehat-sehat semua See you on the next episode Ciao Sub indo by broth3rmax